Su Yun secara alami merasakan keributan di luar sejak lama. Dia mendorong membuka pintu untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa bola api besar warna lava menghancurkan gubuk jerami dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, bola api telah menabrak atap gubuk jerami, langsung menghancurkan gubuk jerami yang telah dibangun dengan susah payah oleh Su Yun selama setengah bulan menjadi abu. Su Yun melihat sarangnya sendiri, dan terdiam. Bunuh, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Teriakan bisa terdengar dari jauh, sejumlah besar penggarap roh berjubah kuning bergegas menuju pavilion di tepi sungai, para cendikiawan di dalam semua bergegas keluar, entah bertarung bersama mereka, atau berbalik untuk melarikan diri. Api melambung ke langit, teknik yang mendalam terbang kemana-mana, darah berceceran di seluruh tanah, itu benar-benar berantakan. Melihat pemandangan yang kacau seperti itu, mata Su Yun yang sudah jernih langsung memerah lagi, dan ketenangan pikirannya juga mulai melonjak hebat. Niat membunuh, kidarah, dan aura tirani dan gelisah beriak bola balik di tanah suci ini. Su Yun hampir tidak bisa mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bersentuhan dengan aura semacam ini. Dia mengangkat tangannya dan perlahan menyekannya dari tas luar angkasanya, mengeluarkan sarung pedang besar. Su Yun, jangan marah, cepat tinggalkan tempat ini, aku bisa menyelesaikan ini, jika kamu marah, maka semua usahamu selama ini akan sia-sia. Saat itu, teriakan datang dari jauh, dan Laner melihat sejumlah besar guru subhuti memimpin puluhan murid terbang. Mendengar suara gurunya, seluruh tubuh Su Yun bergetar, dan otaknya yang demam juga menjadi lebih jernih. Melihat pria berjubah kuning itu, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan berkata, kata-kata guru, siswa ini pasti akan mengingatnya, tetapi siswa ini tidak akan pergi, juga tidak akan marah, jika orang-orang ini menyakiti guru, ini siswa pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan itu, Su Yun segera duduk bersila, menutup matanya, dan mulai melantunkan mantra hati jernih. Melihat pemandangan ini, guru subhuti menjadi emosional dan tidak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas, lalu menoleh untuk melihat pria berjubah kuning, dan berkata, orang-orang Wan Hong Sa, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat guru subhuti telah tiba, pria berjubah kuning Wan Hong Sa tidak berani bertindak sembarangan, dan berkumpul bersama. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang yang terbang keluar, dengan dingin menatap guru subhuti, dan berkata, Pak tua subhuti, berhentilah berpura-pura, bagaimana mungkin kamu tidak tahu mengapa kita ada di sini hari ini? Izinkan saya bertanya, apakah saudara angkat saya Kian Li Fei mati di tangan Anda? Mengapa kamu mengatakan itu? Guru subhuti menggelengkan kepalanya, Li Wan Hong, Wan Hong Sa Anda telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan telah melakukan banyak kejahatan, sampai pada titik di mana hal itu membuat marah manusia dan dewa. Saya telah mendengar bahwa kalian adalah terobsesi dengan memurnikan pil, dan bahkan menggunakan orang hidup sebagai katalis untuk memurnikan pil, yang sudah melawan Chang Lun. Terbang seribu mil awalnya sama dengan kalian, tetapi dia memiliki hati yang sangat baik, dan setelah diajari oleh saya, dia mengubah caranya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sepuluh tahun yang lalu, dia meninggal dalam posisi duduk sepuluh mil jauhnya. Saya sudah mengubur mayatnya, saya tidak membunuhnya. Alasan. Li Wan Hong sama sekali tidak mempercayainya, dan meraung, saudaraku jelas dibunuh olehmu, dan kamu masih mencoba berdalih di sini. Guru subhuti, untuk berpikir bahwa Anda dihormati sebagai petapa bela diri tertinggi, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan mengatakan omong kosong. Huff, jangan bicara tentang apakah kematian kakakku disebabkan olehmu atau tidak. Mari kita bicara tentang ada atau tidaknya kuali tulang manusia yang ditinggalkan saudara saya setelah kematiannya, apakah itu bersamamu? Jika ya, tolong serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Jadi seperti itu, aku khawatir alasan kalian di sini bukan untuk membalaskan dendam saudaramu itu, tapi untuk kuali tulang manusia ini, kan? Chen Moru, yang sebelumnya mencoba mendekati Su Yun, mau tidak mau angkat bicara. Li Wan Hong sepertinya telah ditusuk di tulang rusuk, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Aku ingat beberapa waktu yang lalu, ada tonik mistik yang disebut bedak dewa duka yang beredar di dunia bela diri tertinggi. Tonik semacam ini sangat istimewa. Ketika penggarap roh melangkah ke kondisi puncaknya dan merasa sulit untuk menembus kultivasinya saat ini, menghonsumsi obat ini akan memungkinkannya untuk maju secara paksa, memungkinkan dia untuk mengolah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan tonik semacam ini juga sangat menakutkan. Itu membutuhkan otak manusia, hati manusia, tulang belikat, pembulu darah utama penggarap roh, dan tiga jiwa dan tujuh jiwa untuk memperbaikinya. Karena sifat khusus dari bahannya, tidak lama setelah formula tonik ini keluar, itu diakui sebagai obat terlarang oleh orang-orang di dunia bela diri tertinggi, dan tidak ada alkemis yang diizinkan untuk memperbaikinya. Li Wan Hong, Kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan kuali tulang manusia untuk memurnikan obat terlarang ini, kan? Seorang murid berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Mengapa kamu tidak membalas dendam lebih awal atau lebih lambat? Mengapa kamu harus berbicara tentang balas dendam sekarang? Ini jelas untuk kuali tulang manusia. Iya, Li Wan Hong, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal-hal keji seperti itu lagi. Beri hormat kepada guru Anda sesegera mungkin, berkonsentrasi pada studi Anda, dan kembangkan kondisi mental Anda. Jika tidak, jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan membawa tentang kehancuranmu sendiri. Para siswa berbicara satu demi satu, apakah itu ejekan atau bujukan, setiap orang memiliki kata-kata mereka sendiri. Wajah Li Wan Hong memerah ketika dia mendengar ini, seolah-olah semua rencana kecil di hatinya telah dilihat oleh orang-orang ini, dan dia menjadi marah karena penghinaan, hentikan omong kosong, guru subhuti, kematian saudara laki-lakiku disebabkan oleh Anda, Anda tidak dapat lolos begitu saja, hari ini, jika Anda tidak menyerahkan kuali tulang manusia dan meminta maaf kepada saya atas kematian saudara laki-laki saya, jika tidak, saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Bahkan tidak berpikir tentang hidup dalam damai. He he, sungguh lelucon. Li Wan Hong, apakah kamu tidak tahu siapa guruku? Anda benar-benar berani berperilaku kejam di dataran suci bela diri tertinggi. Di dataran suci ini, siapa yang tahu berapa banyak ahli tertinggi yang menghormati guru saya sebagai guru mereka? Jika mereka tahu bahwa Anda berperilaku kejam di sini, mereka pasti akan bergegas untuk menghancurkan Anda sampai mati. Anda sudah menghadapi malapetaka besar, namun Anda masih berani membuat keributan di sini. Master Subhuti telah berada di dataran suci selama bertahun-tahun, dan pendiriannya telah lama stabil. Bagaimana dia bisa begitu mudah terguncang oleh orang lain? Apakah begitu? Mata Li Wan Hong dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata dengan suara yang dalam, tanpa persiapan yang cukup, menurutmu apakah Lao Zi akan dengan santai menghadapi kematian? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya satu-satunya yang datang hari ini. Aku bahkan secara khusus mengundang singa api guru spiritual dunia bela diri tertinggi. Kultivasi guru spiritual berada pada tahap kedua Kaisar Roh, dia adalah penguasa-penguasa domain dari domain naga langit, dan juga tokoh terkenal di dunia bela diri tertinggi. Di dataran suci bela diri pambungkas yang kecil ini, ahli tertinggi apa yang bisa dibandingkan dengan guru spiritual singa api? Dengan itu, Li Wan Hong berbalik dan membuka jalan. Seorang wanita mengenakan jubah kulit merah menyala segera terbang keluar dari kerumunan. Wanita itu tampak serius, dengan banyak kerutan di wajahnya, seolah-olah sudah tua. Sosoknya kurus dan keriput, tetapi mantel kulit merah menyala membuatnya tampak agak kembung. Ada juga rambut merah panjang di mantel yang bergoyang tertiup angin. Saat wanita itu muncul, wajah guru Subhuti menunjukkan sedikit keterkejutan. Adep Fire Lion, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Tuan, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Adep Fire Lion berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, kedua belah pihak terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Subhuti dan Adep Fire Lion akan benar-benar saling mengenal. Guru Subhuti menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, Singa api mahir, kultivasi Anda kuat, pengalaman dan pengalaman Anda berbeda dari orang biasa. Saya pikir, jika itu Anda, Anda akan lebih rasional. Orang seperti apa Li Wan Hong adalah, Anda harus tahu lebih baik dari saya. Keberadaan semacam ini, seharusnya tidak membantu pelaku kejahatan, tetapi harus membujuknya untuk kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Senyum aneh muncul di wajah Adep Fire Lion, apa jalan yang benar? Apakah mulutmu penuh dengan prinsip alam, Dao Harmony? Guru Subhuti, jangan naif. Dao sejati dibangun di atas kultivasi dan kekuatan tertinggi. Seseorang tanpa kekuatan, jalan benar apa yang harus Anda bicarakan? Jalan benar apa yang Anda miliki untuk melindungi jalan benar Anda yang menyedihkan? Serahkan, kuali tulang manusia yang ditinggalkan Kian Li Fei, jika Anda mengeluarkannya dengan cepat, Anda mungkin dapat menghindari pertempuran dan membiarkan orang-orang Anda kehilangan lebih sedikit darah. Kuali tulang manusia, apakah Anda juga melakukan ini untuk kuali tulang manusia? Tuan Subhuti menatap Adep Fire Lion, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jenis kuali jahat ini, energi jahatnya kuat, paling cocok digunakan untuk memurnikan obat-obatan terlarang yang menakutkan itu, mungkinkah Anda ingin Li Wan Hong memurnikan bubuk Dewa Duka? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, serahkan saja kuali tulang manusia. Adep Fire Lion, izinkan saya memberitahu Anda, obat semacam ini sebenarnya bukan obat yang baik, kultivasi adalah siklus bertahap, Anda tidak dapat mengambil jalan pintas, mengandalkan obat untuk meningkatkan kultivasi Anda secara paksa, itu hanya akan berbahaya bagi Anda. Tanda seru petik 2, kata Guru Subhuti. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mahir singa api tampaknya telah kehilangan kesabarannya, ekspresinya menjadi jelek, dan niat membunuh di matanya berangsur-angsur semakin kuat. Sekarang, saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk mempertimbangkan, serahkan kuali tulang manusia, jika Anda tidak jangan serahkan. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk mendapatkannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai menghitung. Adep Fire Lion berbeda dari Li Wan Hong, kultivasinya sangat kuat, dan reputasinya sangat gemilang. Murid-murid Guru Subhuti semuanya telah mendengar tentang orang ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Li Wan Hong benar-benar akan mengundang ahli seperti itu hari ini. Dengan adep Fire Lion di sini, bahkan Master Subhuti mungkin tidak dapat dengan mudah menekannya. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan mudah. Tidak perlu memikirkannya. Guru Subhuti menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak akan menyerahkan kuali jahat seperti kuali tulang manusia, dan jika Anda ingin memurnikan obat terlarang, Anda pasti akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah itu. Meskipun saya, Guru Subhuti, adalah bukan orang suci, saya harus tetap melindungi cara alami dunia, jika Anda ingin mengambil kuali dengan paksa, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Dengan itu, Guru Subhuti menoleh dan berkata kepada siswa di belakangnya, kalian harus pergi dulu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian tetap di sini, kalian hanya akan terlibat. Cepat dan pergi. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja? Tepat ketika Guru Subhuti selesai berbicara, para siswa bergegas maju dengan kemarahan yang lurus, menghalangi jalan di depan Guru Subhuti. Guru, Anda telah mengajari kami begitu banyak dan membuat kami mengerti begitu banyak. Bagaimana kami bisa pergi begitu saja? Bakti adalah yang paling penting dari semua kebajikan, dan seorang Guru adalah seorang ayah. Bagaimana kita bisa meninggalkan ayah kita dan pergi? Guru, apakah Anda ingin kami menjadi orang yang tidak berbakti? Selain itu, orang-orang ini keras kepala dan melakukan kejahatan. Jika kita pergi begitu saja, bukankah itu bertentangan dengan hukum alam? Para siswa berteriak keras, dan tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Melihat hal itu, Guru Subhuti berulang kali menghela nafas. Dia tahu bahwa berdasarkan apa yang dia tanamkan pada orang-orang ini, mereka pasti tidak akan pergi. Karena hal-hal sudah berkembang sampai titik ini, jelas bahwa tidak mungkin untuk menghindari perkelahian. Apakah ini sesama kultifator adep Fire Lion? Saya memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda sendirian. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Mendengar itu, adep Fire Lion menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam berdiri, menatapnya saat dia berbicara. 782. Apa yang kamu, seseorang tanpa nama berani berbicara dengan nada seperti itu di depanku? Spiritual Master Fire Lion menatap pria yang tiba-tiba muncul dengan ketidaksenangan. Dia dengan santai melirik kultifasinya dan menyadari bahwa dia hanya pada tahap pertama dari Sky Spirit Master. Dia segera mendengus, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Namun, orang ini sama sekali tidak takut. Dia hanya menggunakan ekspresi setenang air dan berkata kepada guru spiritual singa api, apakah guru spiritual takut padaku? Jika Anda takut, maka katakan saja. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda tidak takut, mengapa Anda tidak berani berbicara dengan saya? Hei hei, kamu tidak perlu menggunakan trik apapun, karena aku sama sekali tidak takut padamu. Lupakan saja, karena kamu akan mati. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Setelah spiritual Master Fire Lion selesai berbicara, dia turun dari langit dan berdiri di depan Suyun. Dia dengan sengaja melepaskan kinya, seperti gunung besar yang mendarat di tanah, memberikan kejutan yang sangat kuat. Suyun, jangan bertindak gegabu, cepat duduk tenangkan hati dan fokus. Melihat hal itu, guru suputi langsung gelisah dan berteriak. Guru, jangan khawatir tentang saya. Saya akan mengurus ini. Jangan khawatir, saya tidak akan marah, dan saya tidak akan bergerak. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan ini dengan damai. Kata Suyun sambil berseri-seri, dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Guru spiritual Singa Api mengerutkan kening. Secara umum, jika seorang pembudidaya Sky Spirit Master tahap pertama berdiri di depannya, dia bahkan tidak akan mampu menahan auranya. Sebagian besar dari mereka akan sangat ketakutan sehingga mereka akan berlutut di tanah dan bahkan tidak dapat mengangkat kepala. Mungkin orang ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Guru spiritual Fire Lion berpikir. Suyun melihat sekeliling, tapi tidak mengatakan apapun. Melihat itu, guru spiritual Singa Api mengangkat tangannya dan melambaikannya di udara, lingkaran Ki merah menyala keluar dari telapak tangannya, Ki melingkari mereka berdua, berubah menjadi penghalang persegi lima sisi, mengisolasi keduanya. Di antaranya dari lingkungan. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? Guru spiritual Singa Api berkata dengan acuh tak acuh. Dia menyilangkan tangan di dadanya, wajahnya penuh penghinaan saat dia melihat Suyun dari sudut matanya. Tentu saja, jauh di dalam matanya, masih ada sedikit kemarahan. Jika Suyun tidak bisa berkata apa-apa dan menyadari bahwa dia hanya mempermainkannya, Suyun mungkin akan mati di tempat. Keberadaan Guru Roh Langit sedang menggoda seorang tiran dari Kaisar Roh. Bahkan jika dia terbunuh, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, karena ini sendiri sudah mendekati kematian. Namun, Suyun tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan lencana pesanan dari tas luar angkasa dan menyerahkannya kepada Master Taoise Singa Api. Ketika lencana pesanan muncul, kisetan tirani menyebar, wajah Suyun yang awalnya tidak buruk langsung memucat, tetapi dia menahannya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Token itu tebal dan berat, dan ada ukiran setan di permukaannya. Itu sangat menakutkan, dan aura sedingin es dan kilau hitam pekat membuatnya gemetar ketakutan. Seolah-olah ribuan jarum ditembakkan dari token. Melihat medali itu, Taoise Master Fire Lion tertegun. Dia menatapnya sebentar, lalu buru-buru mengambil medali itu dan memeriksanya dengan cermat. Namun, sesaat kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Ini, ini. Spiritual Master Singa Api, meskipun ini adalah pertama kalinya kita bertemu, Guru Sukuti adalah guru saya. Saya harap Anda dapat memberi saya sedikit muka dan tidak membuat hal-hal sulit baginya. Mari lupakan saja masalah ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Master Tao Singa Api kembali sadar dan memegang lencana pesanan dengan erat. Tidak banyak orang yang tahu tentang token ini, tetapi juga tidak sedikit. Bagaimana saya tahu jika token di tangan Anda itu asli atau palsu? Sudah lama sejak penggarap iblis mengambil alih posisi itu. Maka kamu seharusnya sudah mendengar bahwa Raja Iblis baru dari sekte iblis sejati memang mewarisi tahta. Tapi itu bukan kamu. Master Taoise Singa Api berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa keberadaan Master Roh Langit tahap pertama mewarisi posisi Raja Iblis. Bocah busuk, jangan mencoba membujukku. Sesuatu seperti kultivasi. Bisakah Anda melihatnya hanya dengan mata Anda? Suyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat kata-katanya jatuh, aura di sekitar tubuhnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dengan aktivasi Imperial Battle Robe, dengan bantuan kekuatan Saint Robe, auranya langsung berubah. Master Tao Singa Api terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah, dan ketika dia melihat Suyun lagi, dia melihat bahwa dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan semuanya menjadi sangat berbeda. Setelah diperiksa lebih dekat, Taoise Guru Api Singa benar-benar terkejut. Kali ini, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Master Tao Singa Api dengan cemas mengaktifkan harta sihirnya dan melihatnya lagi. Sekilas saja, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Tahap kelima dari Kaisar Roh. Pada saat ini, aura yang dilepaskan orang ini sebenarnya adalah Kaisar Roh tahap kelima. Dalam sekejap mata, dunia telah terbalik. Perubahan yang mengejutkan membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Kamu, bagaimana kultifasimu bisa seperti ini? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi itu sebenarnya? Master Tao Singa Api sudah tidak bisa berkata apa-apa karena terkejut, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia berada di tahap ke-2 Kaisar Roh, dibandingkan dengan seseorang di tahap ke-5 Kaisar Roh, dia sama lemahnya dengan semut. Aku tidak akan bertarung denganmu hari ini. Suyun menyimpan token Raja Iblis dan berkata dengan acu-ta'acu, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya pikir ada banyak orang yang akan bertarung dengan Anda. Jika Anda terus seperti ini, mungkin hasil akhirnya akan sangat tidak terduga. Kata-kata ini sangat bijaksana, tetapi Guru Tao Singa Api telah dengan jelas mendengar semua yang dikatakan. Ancaman. Itu adalah ancaman terang-terangan. Namun, dalam menghadapi ancaman ini, Master Tao Singa Api memilih untuk mengakuinya. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Suyun benar, dan bahkan lencana pesanan ini jelas bukan replika. Ketika dia memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan Ki Iblis yang padat dan aura jahat yang menakutkan yang keluar dari lencana pesanan. Sebagai lencana urutan Raja Iblis sebelumnya, token Raja Iblis biasanya dipakai oleh Raja Iblis yang kuat, dan itu telah menyerap banyak kisetan. Bagaimana replika bisa mengeluarkan perasaan jahat seperti itu? Apalagi penampilan orang di depannya ini sepertinya tidak palsu. Meskipun dia memiliki kekuatan Kaisar Roh tahap kedua, di matanya, itu selalu perasaan acuh-ta'acuh semacam itu, dengan sikap acuh-ta'acuh, acuh-ta'acuh, dan acuh-ta'acuh. Apakah ini sesuatu yang harus ditunjukkan oleh orang yang lemah? Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, maka, demi kamu, aku akan pergi untuk sementara waktu. Suara Daoismaster Fire Lion agak kering saat dia berbicara. Tidak untuk saat ini, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Suyun R. Juga, saya harap Anda tidak mengungkapkan masalah saya bersama Guru Subhuti. Aku tidak ingin ada yang menggangguku. Jika saya mengetahui bahwa seseorang mengganggu meditasi saya di sini, saya pikir dengan kekuatan sekte setan sejati, seharusnya tidak sulit untuk menemukan seseorang di dunia bela diri tertinggi. Suyun berkata, berbalik dan berjalan keluar dari penghalang. Master Tao Singa Api masih dalam keadaan linglung, dan baru tersadar setelah melihat Suyun pergi. Dia buru-buru melepas penghalang, hanya untuk melihat bahwa orang-orang di luar semuanya terfokus padanya. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Master Tao Is Singa Api menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju Li Wan Hong. Guru Tao Is, bagaimana? Apakah kita akan bergerak sekarang? Li Wan Hong berkata dengan suara yang dalam. Namun, di detik berikutnya, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Oh! Suara renyah terdengar. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Tubuh Li Wan Hong berputar, dan dia hampir jatuh dari langit. Wajahnya merah cerah, dan dia tampak sangat sengsara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tao Is Master Fire Lion dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan keluhan dan kebingungan. Guru Tao Is, kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Sekelompok idiot, kalian jadi gila, jangan tarik aku lagi. Master Tao Singa Api terlalu malas untuk menjelaskan. Dengan raungan marah, dia melompat dan pergi menuju Cakrawala, meninggalkan sekelompok orang Wan Hong Sa yang hanya bisa menatapnya. Ini, apa yang terjadi? Banyak orang tercengang. Dengan kepergian Master Tao Singa Api, Li Wan Hong tidak memiliki banyak hal untuk diandalkan. Dengan hanya dirinya sendiri, bahkan jika dia bisa mengalahkan Master Subhuti dan yang lainnya, dia tidak akan bisa meninggalkan dataran suci bela diri tertinggi. Lagipula, Master Subhuti sangat terkenal di dataran suci bela diri tertinggi, dan banyak orang di dataran suci telah menerima bimbingan dari Master Subhuti. Jika anak buah Wan Hong Sa melukai tuannya, bagaimana mereka bisa pergi dengan begitu mudah? Pemimpin Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan orang yang sebenarnya telah pergi, apakah kita masih akan melanjutkan? Seorang anggota geng berjubah kuning membungkuk dan bertanya dengan suara rendah. Li Wan Hong bingung harus berbuat apa? Pemimpin Sekte, lebih baik jika kamu pergi dengan cepat. Ketika kamu pergi untuk mengundang Taoist Master Singa Api, dia setuju dengan cukup senang, tapi sekarang dia tiba-tiba pergi. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan orang yang dia ajak bicara. Orang lain juga datang dan berkata. Benar, pemimpin Sekte, orang itu mungkin tidak sederhana. Jika kita bertindak sembarangan, kemungkinan besar kita akan menderita. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Jalan masih panjang, dan kuali tulang manusia ada di tangan Pak Tua Subhuti, jadi dia tidak akan bisa kabur. Mendengar itu, Li Wan Hong juga merasa itu masuk akal. Sekarang dia tidak lagi memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan menderita kerugian, jadi dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan mengaku kalah. Pak Subhuti, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Tapi masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya untuk pergi. Akan tetapi, Guru Subhuti tidak memiliki sedikitpun niat untuk menjaga mereka, dan hanya diam-diam melihat mereka pergi. Apakah tuannya tidak akan bergerak? Su Yun bertanya sambil berjalan. Mereka tidak bisa diajari. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Guru Subhuti berkata tanpa daya. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Su Yun berkata dengan acu tak acu, jika mereka pergi, mereka pasti akan kembali. Kali ini, mereka bisa menghentikan mereka, tapi bagaimana dengan lain kali? Bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika pencuri tidak mati, itu akan selalu menjadi bencana. Jadi, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Guru Subhuti menghela nafas, dan berkata, Tapi ini juga salah satu kekurangan saya. Saya percaya membiarkan alam mengambil jalannya, meskipun Anda telah menerima ajaran saya, dan juga mencoba membiarkan alam mengambil jalannya. Tetapi dalam aspek tertentu, Anda masih bertahan dalam keyakinan bahwa manusia dapat menaklukkan surga. Mungkin Anda tidak merasakannya, tetapi secara tidak sadar, itu terungkap. Mendengar itu, Su Yun menunduk dan berpikir sejenak, lalu bertanya, bukankah itu bagus? Di dunia ini, segala sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, diputuskan oleh orang-orang. Apa yang menurutmu baik? Mungkin salah di mata orang lain, Su Yun, dalam kondisi pikiran, tidak perlu mengikuti sepenuhnya logika orang lain, kamu bisa mengikuti pikiran dan sikapmu sendiri untuk melakukannya. Mendengar itu, Su Yun segera menangkupkan tinjunya, siswa ini telah mempelajari pelajarannya. 783 Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, semua siswa dapat melihat bahwa kepergian guru spiritual Singa Api pasti disebabkan oleh Su Yun. Menambah percakapan antara guru Subhuti dan Su Yun, para siswa menjadi semakin penasaran dengan Su Yun. Tidak lama setelah orang-orang Wan Hongsha pergi, penggarap roh yang kuat dari seluruh dataran suci bela diri tertinggi datang untuk mengunjungi dan menanyakan tentang situasinya. Setelah mengetahui bahwa Tuhan mereka baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega. Namun, sebagian siswa mencibir. Dalam benak mereka, beberapa orang mungkin sangat terlambat mengetahui masalah ini dan tidak punya waktu untuk datang dan membantu. Namun, beberapa orang mengetahui hal ini tetapi tidak datang dengan sengaja, karena mereka takut menyinggung Wan Hongsha dan guru spiritual Singa Api. Namun, tidak peduli orang macam apa mereka, guru Subhuti selalu memperlakukan mereka dengan tulus dan tidak menanyakan hal ini. Su Yun juga sama, gubuk jerami telah terbakar, jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk membangun gubuk jerami lagi. Terhadap pertanyaan siswa lain, dia tutup mulut dan berusaha sebaik mungkin untuk menjauh dari kerumunan. Dia terus menyendiri dan fokus pada kultivasinya. Untuk menghindari gangguan orang lain, dia bahkan tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di tempat guru Subhuti. Dia hanya mengirim seseorang untuk memberitahu Oktegon Anisit bahwa dia masih aman dan sehat. Oktegon Anisit tahu bahwa Su Yun tidak ditangkap oleh sekte tertinggi, jadi dia menghela nafas lega dan memberitahu orang-orang dari sekte iblis untuk berhenti mencari Su Yun. Namun, Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berani membayangkan adegan saat itu, itu sekali lagi akan memikat niat membunuhnya, menyebabkan Ki jahat di tubuhnya mengamuk. Tak berdaya, Oktegon Anisit hanya bisa terus mengirim orang untuk menyelidiki hilangnya sekte tertinggi secara tiba-tiba. Setelah anak buah Wan Hongsha pergi, masalah itu berakhir. Guru Subhuti masih seperti biasa, berkeliling atau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Setiap hari, akan ada banyak penanam roh yang datang mengunjungi Guru Subhuti. Tempat yang tampaknya sepi ini tidak bisa dikatakan benar-benar sunyi, tetapi ada satu hal yang memuaskan Su Yun, dan dia senang diam. Namun, tidak mungkin hatinya tenang selamanya. Dia telah menekan aura jahat, tapi dia tidak bisa menahan kerinduannya. Dia telah berada di sini selama hampir setahun, tetapi dia selalu memikirkan orang tuanya, memikirkan saudara perempuannya, memikirkan Hukian Mian, memikirkan Long Sian Li, dan Huai Rou Mu Yu, dia tidak tahu bagaimana dia lakukan, tapi tentu saja, orang yang paling dia pikirkan adalah King Er. Setelah sekian lama, kerinduan di hati Su Yun semakin bertambah dari hari ke hari, dia tidak sabar untuk segera menuju ke istana abadi awan suci untuk menemukan King Er. Namun, meski merindukannya, Su Yun memahami situasi saat ini. Jika dia tidak menyelesaikan semua ki jahat di tubuhnya, maka dia tidak akan punya banyak waktu untuk melihat King Er di masa depan. Pada hari itu, Su Yun terus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Guru Subhuti. Dia melantunkan mantra dan duduk bersila dalam meditasi. Dia tidak mengedarkan Kinya dan mengembalikan Ki Meridian dan Spirit Core ke keadaan semula. Setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia mulai berkeliaran di sekitar dataran suci bela diri yang tenang dan indah. Tentu saja, tempat-tempat yang dia kunjungi adalah semua tempat yang hanya ada sedikit orang. Master Subhuti telah memberinya metode kultifasi mental. Metode kultifasi mental ini tidak banyak membantu untuk meningkatkan kultifasinya, tetapi sangat membantu kultifasi mentalnya. Dia duduk di depan air terjun, diam-diam membaca mantra dan menatap air terjun. Jantungnya sangat dingin. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap air terjun. Untuk beberapa alasan, semakin dia melihat air terjun, semakin dia terpesona. Dia jelas tidak memikirkan apapun, tetapi dia sangat pendiam. Apakah dia dalam keadaan linglung? Su Yun bingung. Mengaum. Tiba-tiba, raungan macan tutul datang dari belakangnya. Di lembah yang sunyi ini, raungan yang kejam terdengar, menyebabkan orang melompat ketakutan. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat macan tutul dengan tubuh hijau zamrut berjalan ke arahnya. Kecepatan macan tutul itu sangat cepat, dalam sekejap mata, ia sudah berlari ke sebuah batu besar tidak jauh dari sana. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dengan bintik-bintik seperti daun, dan barisan duri tumbuh di punggungnya, seperti duri patung kayu. Apa yang membuat orang terperangah takjub adalah bahwa kemanapun itu lewat, terlepas dari apakah itu bunga, tanaman, atau pohon, semuanya akan tumbuh subur, dengan ratusan bunga bermekaran dan rumputan hijau tumbuh subur. Ini macan tutul kayu. Su Yun terkejut sesaat. Macan tutul kayu adalah jenis binatang buas yang relatif langka di dataran suci bela diri tertinggi. Itu memiliki temperamen yang aneh, keinginan yang sangat kuat untuk menyerang, dan suka makan daging penggarap roh. Namun, yang aneh adalah kemanapun macan tutul kayu pergi, terlepas dari apakah itu bunga, tumbuhan, atau pohon, semuanya akan menunjukkan tanda-tanda berkembang, seolah-olah mereka adalah pembawa pesan alam. Melihat macan tutul kayu, ia mungkin ingin menelan Su Yun untuk mengisi perutnya. Tidak cocok bagi Su Yun untuk menggunakan kekuatan yang dalam, jadi jika dia ingin mengusir macan kayu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Matanya tiba-tiba melebar saat dia melirik macan tutul kayu. Tahap kelima dari Master Roh Langit. Dia dianggap cukup kuat di antara macan tutul kayu. Su Yun berdiri, dengan tangan di belakang, dia bersiap untuk mengandalkan kekuatan kasar untuk bertarung dengan macan tutul kayu. Mengaum. Melihat tindakan Su Yun, macan tutul kayu itu jelas marah, dan mulai mengaum padanya. Setelah itu, dia menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan mengitari Su Yun, seolah sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Melihat itu, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Su Yun. Aura jahatnya saat ini terlalu kuat, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan yang dalam dan menggunakan kekuatan kasar, itu masih akan mempengaruhi aura jahat di tubuhnya. Lagi pula, selama pertempuran, hatinya akan mudah marah, tetapi jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan menggunakan item lain untuk melawan musuh, apa yang akan terjadi? Su Yun memikirkan seni pedang tanpa batasnya sendiri, orang yang mengendalikan pedang, tidak perlu melakukan apapun sendiri, dan mampu membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Pada akhirnya, itu masih dikendalikan oleh Ki yang dalam, seperti orang yang menggunakan jarum dan benang untuk memimpin boneka untuk membunuh orang. Pada akhirnya, itu masih terkait erat dengan pedang. Ki bisa mengendalikan pedang, tetapi bisakah kekuatan mengendalikan pedang? Jika setiap gerakannya seperti berjalan atau berlari, tetapi dia masih bisa bertarung, apa yang akan terjadi? Su Yun berpikir, Ki yang dalam harus diaktifkan atas inisiatifnya sendiri, dan hampir semuanya digunakan untuk bertarung, tetapi kekuatannya berbeda. Tujuan dasarnya bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk memberikan mobilitas seseorang. Jika seseorang kehilangan kekuatannya, mereka akan seperti mayat. Seseorang bisa kehilangan Ki mereka yang dalam, tetapi mereka tidak bisa kehilangan kekuatannya. Bernafas membutuhkan usaha, mengayunkan tangan membutuhkan usaha, berjalan membutuhkan usaha, dan banyak tempat di mana seseorang menggunakan kekuatan diabaikan oleh kita. Namun, ini bukanlah kesalahan manusia, melainkan karena kekuatan ini terlalu lemah dan terlalu biasa. Semuanya memiliki dua sisi. Terkadang, menjadi lemah seringkali sama dengan menjadi kuat. Suyun menghapus teknik mendalam dan menarik kembali kekuatan yang sengaja dia bangkitkan. Dia mengambil batu dari tanah dan dengan santai melambaikan tangannya. Batu itu terbang keluar dan menabrak macan tutul kayu. Ini adalah penggunaan kekuatan, tapi kekuatan ini hanyalah kekuatan yang biasanya digunakan Suyun untuk mengayunkan lengannya, sangat lemah. Melihat batu itu beterbangan, macan tutul kayu itu melompat ketakutan dan buru-buru melompat mundur. Patah. Batu itu mendarat di tanah dengan suara pelan, lalu tidak ada gerakan. Macan tutul kayu menatap batu itu dengan mata hijau gelapnya. Melihat tidak ada gerakan, ia langsung meraum dengan suara rendah. Dari kelihatannya, dia marah. Suyun mundur beberapa langkah, mengeluarkan sarung pedang dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar pedang tajam dan melemparkannya ke tanah. Pedang tajam diambil dan ditumpuk di depannya. Dalam sekejap mata, ada lebih dari seratus dari mereka. Pedang tajam menumpuk seperti gunung kecil, dan pedang ki yang tersebar sekali lagi memprovokasi macan kayu. Nyatanya, pada level macan tutul kayu, ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri dan mengerti apa tujuannya. Namun, tindakan aneh Suyun berulang kali membuatnya semakin tidak dapat melihat melalui orang ini yang tampaknya hanya berada pada tahap pertama dari Master Roh Langit. Namun, macan tutul kayu jelas kehilangan kesabarannya. Melihat Suyun mengeluarkan senjatanya dan tidak menyerangnya, ia langsung mengeram dan menerkam ke depan. Kecepatannya sangat cepat, dan orang hanya bisa melihat sosok hijau gelap menyerbu ke arah Suyun. Namun, Suyun dengan santai melambaikan tangannya. Tangan itu sepertinya tidak sengaja menyentuh pedang tajam yang ditusuk di depannya. Pedang terlempar oleh kekuatan lemah ini dan terbang menuju macan tutul kayu. Macan tutul kayu itu terkejut sekali lagi, dan dengan cemas berguling ke samping. Pada saat yang sama, itu mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan lapisan ki hijau samar berubah menjadi penutup bundar di sekeliling tubuhnya, melindungi tubuhnya. Namun, pedang tajam yang secara tidak sengaja terlempar keluar oleh tangannya berputar membentuk lingkaran, dan kemudian, jatuh ke tanah kurang dari 10 meter dari Suyun. Tidak ada suara yang menghancurkan bumi. Juga tidak ada kekuatan mendalam yang menakutkan. Segalanya tampak begitu tenang dan tidak mencolok. Macan tutul kayu tertegun. Itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun, seolah-olah sedang linglung. Maaf, aku melepaskannya. Suyun tertawa dan berkata tanpa malu. Mengaum. Macan tutul kayu merasa martabatnya telah sangat dihina. Kemarahannya melambung ke langit, dan niat membunuhnya melonjak. Ia tahu bahwa jika tidak memakan Suyun hari ini, ia tidak akan menyerah. Itu bukan spirit bis biasa, ia juga memiliki harga dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, spirit cultifator yang licik di depannya telah mempermalukannya berkali-kali. Itu tidak lagi ragu-ragu. Dengan seluruh kekuatannya, ia menyerbu ke depan seperti meteor. Aura ini benar-benar tak terbendung. Melihat itu, Suyun masih terlihat tidak tergesa-gesa. Dia melihat ke arah di mana macan tutul kayu itu menyerang, dan tiba-tiba bergerak. Menabrak. Tiba-tiba, tiga atau empat pedang panjang yang sangat tajam berdiri dari tumpukan pedang di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, Suyun menginjak gagang pedang tajam ini dan dengan paksa mengangkatnya. Macan tutul kayu dengan cemas mengelak lagi. Tubuhnya terpengaruh oleh inersia dan langsung menabrak batu besar di samping Suyun, menghancurkan batu keras itu berkeping-keping. Risiko yang cukup. Suyun terkejut. Dia benar-benar menguji pikirannya sendiri, dan tidak berpikir bahwa itu akan berpengaruh. Alasannya tidak lain adalah karena macan tutul kayu ini terlalu bodoh. Macan tutul kayu berdiri dari puing-puing, menggelengkan kepalanya, lalu meraung marah pada Suyun. F asterisk cek kamu, apakah kamu sudah selesai? Bisakah Anda melakukan gerakan yang baik? Kutukan yang dalam keluar dari mulutnya. Kamu bisa bahasa, Suyun tertegun. 784 Siapa bilang aku tidak tahu bagaimana berbicara? Macan tutul kayu itu menggeram, wajahnya hampir bengkok. Itu berputar di sekitar Suyun dua kali, sambil mengutuk. Tidak bisakah kamu bersaing dengan Laozi dengan benar? Jika Anda tidak berperilaku baik, saya akan menggali hati Anda dan memakannya di depan Anda. Mendengar itu, Suyun menjadi tertarik, apakah kamu binatang iblis? Apa maksudmu? Udik pedesaan yang bodoh, saya adalah makhluk roh yang mulia, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan orang rendahan seperti binatang iblis? Macan tutul kayu itu mendengus. Sejauh yang saya tahu, kebanyakan macan tutul kayu tidak bisa berbicara. Itu karena kultivasi saya tinggi dan saya telah memperoleh kecerdasan. Selain itu, saya telah melakukan kontak dengan banyak spirit cultivator, jadi saya dapat berbicara. Setelah saya berkultivasi selama beberapa ribu tahun lagi, saya akan dapat mengambil manusia membentuk. Kalau begitu bukankah dia benar-benar menjadi iblis? Dan Anda masih mengatakan Anda bukan binatang iblis? Kamu bocah? Aku tidak akan memaafkanmu. Macan tutul kayu menjadi marah dan bersiap untuk menyerang lagi. Hei, jangan terburu-buru untuk bergerak. Jika ada yang ingin kita katakan, kita bisa membicarakannya perlahan. Suyun merasa macan tutul ini cukup menarik, dan dengan cepat berkata. Apalagi yang ingin kamu katakan. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu takut ketika aku melakukan beberapa hal itu sebelumnya. Suyun bertanya sambil tersenyum. Kau masih memprovokasiku. Tidak, tidak, ini bukan provokasi, aku hanya ingin tahu. Suyun berkata, tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan beberapa mayat binatang roh yang telah ditempatkan sejak lama dan melemparkannya ke depan macan tutul kayu. Makanlah, perlakukan saja sebagai suguhanku. Suyun tertawa. Macan tutul kayu tertegun, itu melihat mayat makhluk roh di depannya yang dua kali lebih besar dari dirinya. Itu mengendus, lalu menatap Suyun dengan curiga, mengapa kamu memberiku makanan. Jika aku tidak memberikannya padamu, kamu akan datang dan memakanku. Huff, kamu tidak mungkin meracuninya, kan? Bagaimana ini mungkin, kecuali saya tahu Anda akan datang dan meracuni Anda sebelumnya. Suyun tertegun. Namun, pada saat ini, dia mengerti bahwa macan tutul ini tidak hanya bodoh, tetapi juga sangat mencurigakan. Dia tidak bisa digoda lagi. Ketika macan tutul kayu mendengar ini, ia juga merasa itu masuk akal. Itu menganggup dan mulai makan dalam suap besar. Budidaya macan tutul kayu tidak rendah. Berbicara secara logis, mereka tidak akan mati bahkan jika mereka tidak makan. Namun, mereka akan selalu merasa lapar dan rakus. Dengan demikian, mereka akan memilih untuk makan secara teratur. Mayat-mayat yang seukuran ini harus dimakan beberapa kali sebelum benar-benar hilang. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Macan tutul kayu tergeletak di tanah dan bersendawa dengan ekspresi santai dan puas di wajahnya. Melihat itu, Suyun duduk di sampingnya dan berkata, bagaimana? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Namun, dia tidak tahu bahwa posisi Suyun saat ini sangat berbahaya baginya. Selama Suyun mau, dia bisa mengambil nyawanya kapan saja. Tes, ini bukan kepengecutan, ini kehati-hatian, reaksi Naluriah, mengerti. Meskipun kultivasi Anda sangat rendah, saya dapat melihat bahwa Anda tenang dan tidak takut sama sekali, jadi saya khawatir Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Secara alami, kita harus berhati-hati. Kami berada di luar, jadi kami harus berhati-hati. Macan tutul kayu memutar matanya ke arah Suyun dan berkata, Apakah begitu? Suyun mulai berpikir. Dengan sangat cepat, dia berdiri dan berkata, Macan tutul kecil, bagaimana dengan ini? Kamu menemaniku berlatih, aku akan memberimu makan setiap hari, bagaimana? Praktik, berlatih tangan apa? Macan tutul kayu tidak terburu-buru untuk menjawab Suyun dan memutar lehernya untuk melihatnya. Berlatihlah denganku, seperti ini. Suyun berjalan ke sisi kelompok pedang tajam, mengangkat kakinya dan dengan santai menendang, itu hanya tendangan, dia tidak sengaja mengumpulkan kekuatan apapun. Beberapa pedang ditendang olehnya, menabrak macan tutul kayu ke segala arah. Macan tutul kayu ketakutan lagi dan buru-buru lari. Namun, pedang ini jatuh ke tanah dengan cara yang jarang, dan tetap tidak menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Macan tutul kayu tidak mengerti, secara alami dapat dikatakan bahwa tindakan Suyun bukanlah gerakan pembunuhan, tetapi dia melakukannya berulang kali, menyebabkan orang-orang curiga. Aku sedang mencoba sebuah gerakan. Tes, coba gerakan apa? Gunakan kekuatanmu untuk mengendalikan pedang. Gunakan kekuatanmu untuk mengendalikan pedang. Macan tutul kayu itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan pedang. Anda benar-benar menggunakan kekuatan Anda untuk mengendalikan pedang. Hahaha, apakah kamu bercanda? Saya hanya mendengar tentang menggunakan Ki untuk mengendalikan pedang, tetapi saya belum pernah mendengar tentang menggunakan kekuatan saya untuk mengendalikan pedang. Hahaha, Hahaha, jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan pedang, kenapa kamu tidak memegangnya saja? Bukankah itu lebih baik? Mengapa Anda harus melakukan ini? Lelucon apa? Hahaha. Macan tutul kayu itu tertawa lepas. Tubuhnya yang kembung berguling-guling di tanah beberapa kali, tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar dari matanya. Namun, Su Yun tidak peduli, dia tertawa dan berkata, menggunakan ki untuk mengendalikan pedang memiliki prinsip menggunakan ki untuk mengendalikan pedang, menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pedang pasti akan memiliki keuntungan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pedang, langsung memegang pedang di tangan saya, saya tidak berpikir itu menggunakan pedang, tetapi murni menggunakan ketajaman pedang untuk mencapai efek membunuh musuh, tetapi saya berpikir bahwa menggunakan kekuatan untuk mengendalikan pedang tidak terbatas pada ini. Intinya, lebih penting untuk bekerja sama dengan pedang. Su Yun berjongkok, mengambil ranting dari tanah dan mundur. Macan tutul kayu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia memegang dahan dan melihat kepala macan tutul. Kemudian, dengan ayunan tangannya yang santai, dahan itu segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menebas ke arah macan tutul kayu. Macan tutul kayu itu segera memeluk kepalanya dan berbaring, tongkat kayu yang berputar cepat terbang melewati kepalanya. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dengan suara patah, bagian belakang kepalanya dipukul. Ia menoleh dan melihat cabang yang berputar cepat telah terbang ke belakang, mengenai bagian belakang kepalanya. Ini menggunakan kekuatanku untuk mengendalikan pedang. Selama periode waktu ini, aku tidak menggunakan ki yang mendalam pada cabang ini, aku hanya memberinya kekuatan, dan itu sesuai permintaanku. Suyun tertawa, jadi saya ingin Anda menemani saya untuk menguji gerakan saya, untuk menguji penggunaan kekuatan, apakah Anda mengerti? Macan tutul kayu itu tertegun sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan keras, meskipun aku tidak begitu mengerti, aku merasa itu sangat kuat. Demi makanan, aku akan menemanimu. Jika kamu menemaniku dengan baik, kamu dapat memiliki lebih banyak makanan. Selesai. Demi seteguk daging, macan tutul kayu rela keluar semua, tapi ini tidak bisa disalahkan. Macan tutul kayu berburu mangsa hanya untuk memuaskan nafsu makannya, dan dalam proses berburu, ia pasti akan menghadapi keberadaan yang kuat, dan ada kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya, jadi kecuali ia sangat lapar, ia tidak akan memilih untuk melakukannya berburu. Namun, tindakan Suyun memungkinkannya memecahkan sumber makanan untuk sementara, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Lalu apa yang harus aku lakukan? Macan tutul kayu itu berdiri, mengitari Suyun dan bertanya. Berdiri di sana. Suyun menunjuk ke sebuah batu bulat tidak jauh dari sana. Dengan lompatan, macan tutul kayu itu melompat dan mendarat di atasnya. Dalam sekejap, bunga, tanaman, dan pohon di sekitar batu bundar itu tumbuh dengan gila-gilaan. Macan tutul ini adalah makhluk roh sejak awal, dan tubuhnya memiliki kikehidupan roh yang padat. Meski memakan daging, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura riang dan damai. Jangan bergerak. Teriak Suyun, lalu berjalan di depan pedang tajam itu, dan mulai mengayunkan tangan dan kakinya. Dia tidak sengaja menggunakan kekuatannya, dia hanya sengaja menggunakan kekuatannya. Kekuatannya tidak bagus, tapi dia harus menggunakannya dengan sangat baik. Semuanya seperti ini. Ketika seekor macan tutul berjalan, jika setiap langkahnya sangat berat, maka kecepatannya tidak akan cepat. Ketika seekor gajah raksasa berjalan, jika setiap langkahnya sangat ringan, entah berapa kali ia akan terguling dan terguling. Saat ini, yang perlu dia latih adalah mengendalikan pedang, bukan hanya mengendalikan pedang. Jika dia ingin pedang itu bisa bergerak bebas setelah lepas dari tangannya, dia harus memberinya kekuatan, seperti berjalan, melompat, meregangkan tubuh, dan sebagainya. Apa yang akan terjadi jika dia menempatkan kekuatan ini pada pedang? Suyun berpikir dengan serius, pikirannya kosong, konsepnya jelas, otaknya benar-benar fokus padanya, tapi dia tidak berpikir untuk menggunakan pedang untuk membunuh, tapi bagaimana memberi pedang kehidupan baru. Sedikit yang dia tahu bahwa dalam keadaan ini, aura jahat di tubuhnya sudah mulai menguap sedikit demi sedikit. Ini adalah sejenis peningkatan dalam konsep, dan juga sejenis kemajuan dalam keadaan pikiran. Macan tutul kayu memandang Suyun dengan aneh, hanya untuk melihatnya melemparkan beberapa pedang, yang mendarat di tanah, dan kemudian berjongkok di depan tumpukan pedang, dia mengulurkan tangannya dan mulai bermain dengan mereka, seolah-olah dia telah melupakan keberadaannya sendiri. Setelah menunggu lama, Suyun tidak melakukan gerakan lain. Macan tutul kayu merasa bosan, sehingga hanya bisa berbaring di tanah dan tidur. Itu bukan seorang kultifator yang rajin. Ia makan, tidur, dan menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, sebelum macan tutul kayu bisa tidur lama, suara, dang, terdengar dari kepalanya. Itu terkejut bangun dan dengan cemas meraung, siapa, beraninya kamu menyelinap menyerangku. Ini aku, jangan bergerak, teriak Suyun. Sebelum macan tutul kayu bisa bereaksi, beberapa pedang lagi melayang. Mereka berputar di udara dan membelah menjadi beberapa arah, menghancurkan seluruh tubuhnya. Aduh! Macan tutul kayu itu berteriak kesakitan. Namun, Suyun tidak mempedulikannya. Dengan tingkat kultifasi ini, Suyun tidak menggunakan ki apapun, juga tidak menggunakan banyak kekuatan. Akan aneh jika bisa merasakan sakit. Macan tutul kayu secara alami berpura-pura, tujuannya adalah berharap Suyun akan berhenti, sehingga penderitaannya berkurang. Namun, Suyun tidak memiliki niat itu, hanya untuk melihat beberapa pedang terbang di atas. Macan tutul kayu menghembuskan napas. Itu tidak mengelak dan menyaksikan pedang datang terbang. Pedang tajam itu berputar, kecepatannya tidak cepat atau lambat, membuat suara, sou-sou, di udara. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada aura yang menakutkan, itu terbang begitu saja, mengenai tubuh macan tutul kayu, tetapi tetap tidak sakit atau gatel. Apakah ini yang kamu maksud dengan menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan pedang? Macan tutul kayu memiliki ekspresi jijik di wajahnya, ini benar-benar pertarungan antara manusia, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa, saya pikir lebih baik jika Anda tidak melakukan hal bodoh, kalau-kalau orang lain melihatnya, itu memalukan. Ketika teknik yang mendalam dibuat, tidak mungkin itu menghancurkan bumi. Ini membutuhkan proses modifikasi dan latihan yang rajin, proses penciptaan. Selanjutnya, saya tidak berharap gerakan saya ini menjadi sangat kuat, saya hanya ingin mengungkapkan sedikit wawasan di hati saya, itu saja. Suyun tertawa, lalu terus merenungkan tumpukan pedang di depannya. 785. Menabrak. Sinar cahaya warna-warni melesat keluar dari pusat Valet Moon Immortal Island dan melesat langsung ke langit. Penggarap roh di sekitar pulau semuanya berhenti dan melihat kekejauhan. Ketika cahaya warna-warni naik ke langit, aura misterius dan mistis menyebar ke seluruh Immortal Dao. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan bintang-bintang berkelap-kelip. Diagram sembilan bintang istana tiba-tiba muncul di langit. Diagram bintang itu gemilang dan indah. Itu sangat mempesona. Adegan aneh seperti itu mengumumumkan bahwa seorang ahli telah melangkah ke dunia baru. Mungkinkah seseorang dari istana telah maju? Kemungkinan besar begitu, kekuatan kerajaan Ziyue mungkin telah meningkat cukup banyak. Kerajaan Ziyue tidak menonjolkan diri selama ini, dan tidak pernah memiliki konflik dengan kekuatan lain. Mereka fokus pada pengembangan, dan kekuatan mereka sudah sangat kuat. Sekarang begitu banyak ahli telah lahir, sekali singa tidur ini bangun. Aku khawatir akan ada perubahan situasi di miriat warts. Itu benar, itu benar. Semua orang berdiskusi. Di dalam pulau abadi, di area terlarang kerajaan abadi, Sangguan Mei Yang dan Sun Siang Yan sudah menunggu di luar gunung abadi. Ketika mereka melihat cahaya warna-warni yang melesat ke langit, mereka berdua merasa senang. Cahaya ungu, diagram sembilan istana, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh Zou Suan Qi. Kuat, luar biasa, King Er mungkin telah membuat terobosan pada tingkat yang lebih tinggi, dan kultivasinya telah melonjak. Sun Siang Yan menatap ke langit sebentar, lalu berseru dengan penuh semangat. Melihat tempat di mana cahaya menembak ke langit, tampaknya itu adalah tingkat kelima. Kakak perempuan, apakah King Er sudah melangkah ke tingkat kelima dari gunung abadi? Sangguan Mei Yang menoleh dan bertanya dengan cemas. Itu benar. Sun Siang Yan tersenyum dan mengangguk, cahaya warna-warni ini memang berasal dari tingkat kelima. Kurasa King Er telah berhasil melewati tingkat kelima, dan mungkin menuju ke tingkat ke enam sekarang. He he, tubuh dewa memang luar biasa, saya tidak heran dia bisa masuk ke level kelima, saya hanya ingin melihat apakah dia bisa mencapai puncak. Seberapa jauh kita bisa pergi akan tergantung pada keberuntungan King Er. Kita tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa menunggu. Sangguan Mei Yang tertawa. King Er memiliki sifat yang murni dan baik. Benar-benar merupakan berkah bagi istana keabadian awan ilahi Anda untuk memiliki murid seperti itu. Tidak bisa dikatakan beruntung atau tidak beruntung, istana abadi awan suci tidak akan bergantung pada King Er. Pada saat yang sama, King Er seharusnya tidak bergantung pada sekte tersebut. Bukan kebetulan saya mengenal King Er, ini terkait dengan seseorang, tetapi setelah datang ke dunia bela diri tertinggi begitu lama, saya belum pernah melihat orang itu lagi, sungguh menyesal. Oh, siapa orang itu? Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah orang terdekat King Er. Aku masih belum tahu apa hubungan mereka. Sangguan Mei Yang tertawa pahit, King Er memanggilnya Tuan Muda, tetapi Nair sama sekali tidak memperlakukan King Er seperti pelayan, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka berdua adalah mitra. Keduanya berdiri di depan Gunung Surgawi untuk sementara waktu. Melihat Gunung Surgawi telah kembali tenang, mereka memutuskan untuk pergi. Namun, saat Sun Siang Yan dan Sangguan Mei yang berjalan keluar dari tanah terlarang, mereka melihat seorang pria berjubah ungu bergegas mendekat. Yang mulia, wajah Sun Siang Yan berubah serius. Apa yang telah terjadi? Dilaporkan bahwa beberapa orang itu telah mengirim utusan ke sekte iblis sejati dan sekte tertinggi, dan utusan mereka semuanya telah kembali. He he, jadi apa? Saya sudah tahu hasil pertempuran, sekte tertinggi telah kalah, sekte iblis sejati telah menang, dan bahkan istana kekaisaran Beladiri telah ikut campur dalam pertempuran ini. Situasi saat ini sangat rumit, leluhur tua tidak akan membiarkan mereka ikut campur. Tindakan mereka hanya akan membuat orang di atas merasa jijik, itu bermanfaat bagi kita. Apapun yang ingin mereka lakukan, biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Sun Siang Yan mencibir, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Yang mulia benar. Pria itu menangkupkan tinjunya. Hem, apa ada lagi? Namun, orang itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke kiri dan ke kanan, masih menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Melihat itu, Sun Siang Yan berkata dengan acuh tak acuh, ikutlah denganku. Ia, yang mulia. Saudari junior, kamu juga. Seperti yang Anda perintahkan, kakak senior. Dengan itu, mereka bertiga dengan cepat berjalan menuju rumah Sun Siang Yan. Setelah memasuki mansion, Sun Siang Yan membubarkan para pelayan dan duduk di aula bersama sangguan Mei Yang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, jika ada yang ingin kamu katakan, bicaralah. Melihat bahwa Sun Siang Yan tidak sengaja menghindari sangguan Mei Yang, dan bahkan membawanya, pria itu tahu bahwa Sun Siang Yan sangat mempercayai sangguan Mei Yang, dan segera berkata, melaporkan yang mulia, orang-orang kami pergi ke sekte tertinggi 10 hari lalu untuk menyelidiki. Tetapi, saat ini, tidak ada lagi satu sekte tertinggi di alam tertinggi. Alam tertinggi sepenuhnya ditutup oleh orang-orang dari sekte setan sejati. Orang-orang kami menyamar dan menyelinap masuk, dan akhirnya masuk sekte tertinggi. Tapi, di dalam alam tertinggi, tidak ada lagi satu sekte tertinggi yang terlihat, dan bahkan bangunan alam tertinggi telah dihancurkan. Alam tertinggi tidak ada lagi, yang mulia, alam tertinggi. Itu mungkin telah dihancurkan oleh sekte iblis sejati. Begitu dia mengatakan ini, Sun Siang Yan langsung terdiam. Suasana di ruangan itu sepertinya telah turun hingga 100 derajat di bawah 0. Bahkan udara pun membeku. Suasananya sangat aneh. Dia tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak berkedip. Ekspresinya kaku. Setelah sekian lama, wajahnya memerah karena marah. Su Ying, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, kamu tahu temperamenku. Siapapun yang berani menggodaku, aku akan membuatnya mati dengan mengerikan. Apakah kamu tidak mengerti? Dengan mengatakan itu, Su Ying segera berlutut, bersujud dan berteriak, yang mulia, apa yang dikatakan bawahan ini benar sekali, di alam tertinggi saat ini, tidak ada lagi satu orang pun dari sekte tertinggi, meskipun bawahan ini tidak tahu apa yang terjadi pada sekte tertinggi, tetapi situasinya seperti ini, jika yang mulia berpikir bahwa bawahan ini mengatakan omong kosong, bawahan ini rela mati. Untuk membuktikan ketidak bersalahanku. Kata-kata Su Ying tulus, sikapnya serius. Sun Xiangyan menatapnya untuk waktu yang lama, lalu berkata, jika yang kamu katakan itu benar, itu akan sangat buruk. Jika sekte tertinggi benar-benar dihancurkan, bukankah itu akan menjadi berkah bagi seluruh dunia di dunia? Bagaimana itu bisa buruk? Sangguan Mei Yang yang berada di samping tidak mengerti. Saudari Junior, kamu tidak mengerti sekte tertinggi, jadi kamu tentu akan berpikir begitu. Namun, ketika Anda memahami betapa menakutkannya keberadaan di balik sekte tertinggi, Anda tidak akan berpikir seperti itu. Sun Xiangyan menghela nafas, suaranya benar-benar membawa sedikit kelelahan. Mendengar itu, sangguan Mei Yang bingung, kakak senior, ada kekuatan lain di belakang sekte tertinggi. Kekuatan macam apa itu? Bahkan kerajaan Ziyue tidak dapat melawannya. Faktanya, sulit bagi saya untuk mengatakan seberapa kuat kekuatan itu. Itu bukan atasan sekte tertinggi, tetapi memiliki hubungan yang mendalam dengan sekte tertinggi. Karena mereka tinggal di sudut, banyak penggarap roh tidak mengetahui keberadaan mereka. Keberadaan, dan jika sesuatu benar-benar terjadi pada sekte tertinggi, kekuatan ini tidak akan bisa tetap tenang lagi. Begitu mereka muncul, miriat Heaven's Realm akan bersenang-senang. Sangguan Mei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan membiarkan situasi berubah? Su Ying bertanya. Tentu saja tidak. Sun Xiangyan menggosok dagunya saat dia memikirkannya. Mereka berdua menunggu dengan tenang, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia mengangkat kepalanya dan berkata, segera minta semua orang di kelompok rubah untuk datang menemui saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sekte tertinggi, atau apakah saya tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita harus membuat persiapan terlebih dahulu, saya akan memberi mereka masing-masing misi, dan meminta mereka menghubungi di mana-mana, mencoba yang terbaik untuk berteman dengan beberapa sekte kecil. Dan juga memposting pemberitahuan ke dunia, dalam tiga bulan, kerajaan Ziyue akan mengadakan pertemuan bela diri roh, dan menggunakan seni bela diri untuk berteman, dengan tulus mengundang semua penggarap roh di dunia untuk mendiskusikan seni bela diri dan berteman. Yang mulia, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa melakukan terlalu banyak saat ini hanya akan membuat orang-orang di atas curiga? Apakah itu tidak apa-apa? Jangan khawatir, saya menggunakan nama kerajaan Ziyue, bukan milik saya sendiri, jadi itu tidak akan mempengaruhi saya. Selain itu, saya tidak ikut campur dalam masalah antara sekte iblis sejati dan sekte tertinggi, jadi apa-apakah itu penting? Cepat dan lakukan. Mendengar itu, Su Ying segera menangkupkan tinjunya dan pergi. Melihat itu, Sun Xiangyan menghela nafas, dan berkata kepada sangguan Mei Yang, Junior Sister, saya mungkin tidak punya waktu untuk menemani Anda menjaga kinger selama periode waktu ini. Kakak senior, jangan terlalu khawatir. Aku akan mengurus kinger sendiri, kamu bisa fokus pada hal-hal penting. Sangguan Mei Yang mengangguk. Setelah ini selesai, kakak senior akan menemanimu untuk minum. Kakak senior, kakak junior tidak pandai minum. Di hutan bambu yang tenang. Aduh, 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 aduh. Ceritaan sedih keluar dari hutan satu demi satu. Segera setelah itu, dia melihat macan tutul hijau dengan beberapa pedang tertancap di pantatnya. Itu berguling dan merangkak keluar, darahnya mengalir ke seluruh tanah. Hei, jangan pergi. Dengan spirit life-kimu, cedera seperti ini bisa diabaikan. Baiklah, jika kamu lari lagi, aku tidak akan memberimu makanan ini hari ini. Suara Suyun datang dari dalam. Suara ini dipenuhi dengan sifat iblis, macan tutul kayu yang awalnya menangis dan melarikan diri segera tampaknya telah mengubah jiwanya, tubuhnya bergerak, dan langsung bergegas di depan Suyun yang berada di hutan bambu, berbalik dan menjulurkan tangannya. Pantat. Suyun dengan santai merangkak keluar dari pedang yang tertancap di pantatnya. Aku akan mengatakannya dulu, aku akan makan ekstra hari ini. Aku berdarah. Macan tutul kayu menoleh dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurusnya nanti. Itu lebih seperti itu. Nanti kamu harus lebih lembut. Cepat dan berbaring di sana. Hei hei. Macan tutul kayu itu terkekeh dan berlari untuk berbaring. Tidak ada lagi luka di pantatnya, dan hanya dengan kekuatan Suyun, tidak mungkin dia memiliki banyak kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa pedang ini semua adalah pedang ilahi dan secara alami tajam, jika bukan karena fakta bahwa itu adalah senjata biasa, mereka akan dihancurkan oleh Ki mendalam pelindung macan tutul kayu. Suyun mengambil pedang tipis yang seringan batu giyok, matanya dengan hati-hati menyapu pedang, jari-jarinya membelai bilah pedang, merasakan perasaan dingin yang datang dari bilah pedang. Betapa pedang giyok yang bagus, pedangnya ringan dan gagangnya berat, akumulasi Ki yang dalam harus diarahkan ke puncak pedang, menjaga keseimbangan di kedua sisi, menyebabkan tubuh pedang menjadi lebih tajam, ini adalah kualitas terbaik pedang yang pandai menggunakan pedang cepat. Suyun bergumam, lalu menggerakkan jarinya, mengerakkan kekuatan dengan ujung jarinya, jari telunjuknya mengenai gagang pedang. Pedang giyok itu langsung terbang keluar, tapi yang mengejutkan adalah pedang giyok itu benar-benar berputar di udara, lalu terbang menuju macan tutul kayu di kejauhan. Macan tutul kayu itu meliriknya, tidak peduli sama sekali, dan segera menutup matanya untuk beristirahat. Of! Au! Macan tutul kayu itu tiba-tiba melompat dan melolong. Pedang lain ditusuk ke pantatnya. Terima kasih telah menonton!